Menurut keterangan Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Tanjab Tim dari 467 berkas yang masuk, hanya 3.697 berkas yang memenuhi syarat. Sisanya 370 tidak memenuhi syarat dan tidak bisa meneruskan ke tahap selanjutnya. Dari masa sanggah yang dibuka oleh Panitia CPNS selama 3 hari terhitung tanggal 17 sampai 19 Desember, tercatat ada 123 pelamar yang mengajukan keberatan terkait berkas mereka yang tidak memenuhi syarat berdasarkan penilaian tim verifikasi. Kesubit perencanaan dan kepegawaian BKPSDM Tanjab Tim mengatakan dari 123 peserta yang mengajukan sanggahan, akhirnya Panitia mengabulkan 5 berkas peserta yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Putusan ini diambil setelah Panitia melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam. Ternyata 5 berkas peserta tersebut masuk kriteria dan tidak bermasalah. Oleh sebab itu Panitia mengambil kebijakan menerima sanggahan 5 peserta yang awalnya mengajukan keberatan. Dari yang tidak lulus itu ada 123 yang mengisi masa sanggah. Dan kemudian setelah diverifikasi ulang oleh tim verifikator, dapat 5 orang yang awalnya tidak lulus menjadi memenuhi syarat. Dengan alasan-alasan mungkin ada kesalahan dari kami tim verifikator, sehingga mereka yang 5 orang bisa mengikuti tes ujian SKD. Agus Rasaw, Jambi TV Terima kasih telah menonton!